Halo, welcome to FIFA Top 3 again with me, Glorinata. Gimana nih? Udah penasaran kan? Pasti berita-berita apa aja sih hari ini? Eits, tapi jangan lupa nih sebelum nonton video ini, bagi yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol merah di bawah. Dan nyalain juga tombol lonceng abu-abunya supaya gak ketinggalan berita-berita seru dari kita. Langsung aja ini dia berita pertama. Banjar Bandang menerjang sebagian kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Enam orang dilaporkan tewas akibat musibah ini. Selain banjir, sejumlah wilayah di Goa juga mengalami longsor. Banjir ini disebabkan debit air di bendungan bili-bili Kabupaten Goa meningkat karena intensitas hujan yang tinggi. Saat pintu air dibuka, air justru meluap ke permukiman warga. Dalam kejadian ini, 4 jembatan penghubung terputus akibat luapan air. Kami seluruh keluarga besar FIFA.co.id mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga seluruh korban jiwa selalu mendapatkan tempat terbaik dan musibah ini tidak terlalang lagi. Amin. Berita selanjutnya, total utang pemerintah hingga akhir 2018 naik sekitar Rp423 triliun dibanding tahun 2017. Saat ini, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp4.418,3 triliun. Hal itu tertuang di laporan APBN Januari 2019 yang dirilis Kementerian Keuangan. Menurut data, sebagian besar utang didominasi surat berharga negara yaitu sebesar Rp3.612,69 triliun. Sementara utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp805,62 triliun. Pinjaman dalam negeri adalah satu-satunya sektor utang yang menurun tajam. Sementara sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan dibanding 2017. Wah, utang Indonesia nambah nih. Angka segitu kira-kira lunasnya kapan ya? Berita terakhir nih, sejumlah maskapai penerbangan mulai menerapkan bagasi berbayar. Maskapai-maskapai tersebut adalah Lion Air, Wings Air, dan CityLink. Lion Air dan Wings Air telah menerapkan kebijakan itu sejak selasa 22 Januari kemarin. Biasanya bagasi Lion Air diberikan cuma-cuma dengan kuota 20 kg per penumpang. Sementara Wings Air menggratiskan bagasi 10 kg. Namun, kini bagasi dengan berat lebih dari 7 kg akan dikenakan biaya tambahan. Sementara itu, saat ini CityLink sedang melakukan sosialisasi kebijakan serupa. Wah, yang suka traveling mesti pinter-pinter packing nih, biar agak irit. Selesai juga Viva Top 3 untuk hari ini, Viva Nianz. Buat kalian yang masih kepo, langsung aja baca berita lengkapnya di viva.co.id. Dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren dari kita hanya di Flix Viva.co.id. Subscribe Youtube Channel Viva, like, share, dan komen video ini ya. Oh iya, buat kalian para pecinta bulu tangkis, jangan lupa saksikan dan dukung atlet-atlet Indonesia di Indonesia Masters di Istora Senayan. Viva.co.id, number one news statement. Dadah! Sub indo by broth3rmax